Bel, gue ngompe gini, Bel, lu ngetop kagak apa kagak laku lu, Bel, lu kemana nih? Padahal tadinya, kalau Abel datang itu rambutnya mau dipotong sama master. Sekarang honornya aja dipotong nih. Hai semuanya, aku Danang. Aku ngajakin kalian buat jadi saksi terpilihnya bintang dangdut baru di ajang pencarian bakat yang paling bersinar di tahun ini, apalagi kalau bukan di Rising Star Dangdut. Makanya, yuk tonton terus di MNC TV dan RCTI+. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtubenya Rising Star Dangdut ya. Dukung juga peserta favoritmu di aplikasi RCTI+. Caranya gampang banget. Download dan buka aplikasi RCTI+, lalu pilih banner voting Rising Star Dangdut, pilih dan vote peserta favoritmu. Oke, selamat menonton. Jangan lupa, Rising Star Dangdut. Hebo bener, mereka keren-keren semuanya. Aduh, pilihan kita gak ada yang salah ya, Bu, ya? Gak ada yang gak ada yang gak ada. Gak ada yang salah, ini cakep semua, bagus semua. Api ya, Bu, ya? Keren semua. Oke, Bu Ayu gimana, Bu Ayu? Melihat top 8 kita nih? Kaget, baru sampai udah langsung ditanya. Apa kabar sih, Bu? Baik, Alhamdulillah, Aindra. Makin segera aja ya, Bu. Liburan, liburan kemana lagi? Liburan kemana lagi? Gak liburan, kita abis balik umroh. Oh iya, iya. Kita izin dulu ya, kemarin. Iya, gimana Bu Ayu ngeliat top 8 kita nih? Aku kayaknya baru ngeliat, baru ngeliat mereka semua nih. Karena kemarin kemarin, aku belum, maksudnya belum tau mereka kan. Jadi pada saat tadi ngeliat, nanya sama Gotik, Wak, gimana mereka bagus-bagus. Dan ternyata benar, omongannya Gotik bagus-bagus semua malam hari. Yes, tuh. Nah ini kan ada retahan kan, 20 Juli gak salah lagi nih ya. Pemirsa juga gak salah pilih ya, top 8 kita emang keren-keren banget. Dan persaingan ini semakin ketat, karena setiap minggunya ini ada saja satu yang harus tereliminasi ya. Betul, Aindra. Apa-apa yang namanya Vina, yang itu kan ya? Vina, ah kenapa? Ada apa sih? Itu Vina di belakang. Yang dia jualan apa tuh namanya? Kripik tempe kemarin. Kripik tempe tuh ya? Ini selain kripik tempe, jualan apa aja tuh? Aku jualan sale pisang. Sale pisang, bawa gak sale pisang itu? Eh lu janji ya, lu janji kemarin mau beli sale pisang buat kita semua. Bawa kan, pesen deh gue 50 buat ini, mau gak lu? Mau, mau kan? Ya udah, pesen 50, Vina sekarang juga 50 sale pisang. Udah aja. Gotik, ntar dulu ini ada urusan rumah tangga nih. Kenapa? Ada mama dari Arab Saudi. Katanya lu kan yang minta sama kreatif duduknya kita jauh-jauhin. Katanya, ya Allah gak ngurusin bangku, sayang gak ngurusin bangku. Lagian lu juga kreatif, mau segala dipisahin mereka. Eh dong dulu, ayu pengen duduk sama masnya. Enggak, kangen sama ini, sama Gotik. Dih. Gautik lu makin... Gautik lu makin perut lu makin gede diet, Tih. Dih, diet orang ada bocahnya. Oh ada bocahnya. Amin. Tapi aman, bocahnya aman ya. Gue rasa bocahnya memang keret banget. Tajunya mereka kelas banget. Oke, Neng. Berarti mau pesen sale-nya berapa banyak? 50, nih buat pagi balik. Neng, Neng, semangat biar padahal. Neng kok 50, Neng ibu ini sejak kemarin pesennya 100. 100. Bukan mas Saleh, honor kan belum turun jadi. Pisang 100, harganya berapa? 24.000. 24.000, nah Salehnya jadi berapa? Bukan sale ya, bukan sale. Bukan sale, Saleh. Yang mana ada yang punya jualan lagi gak? Saleh, Saleh, Saleh. Bukan saleh. Oh sabar, sabar, sabar. Ada yang punya jualan lagi gak? Siapa yang punya jualan? Fina, kamu jualan dibeli sama gotik. Suruh bayar di muka. Kalau misalnya bayar, bahkan kan udah ada. Udah ada. Neng, Neng jangan lupa ya, Neng. Uangnya harus ada ya, Neng ya. Sekarang. Gak bisa, terangsung-terangsung harus cash. Neng gotik, gini deh. Neng gotik siapin uangnya sekarang. Fina boleh langsung pesen ya, salehnya ya. Untuk dibawa ke sini. Berapa totalnya 15 juta ya? 15 juta. 15 juta. Orang gak bisa ngitung. Dina tega banget kalau lagi ngumpulin wit buat lahir. Nah itu Dina. Ini ngomong-ngomong yang paling, yang sebelahnya Indra siapa? Irfan ya? Irfan. Irfan. Kamu tuh makin gemuk loh. Masa sih? Masa enggak. Lihat itu jazz aja sampe meletet. Mungkin jazznya uang banget sih, udah urus. Yang kancing bawahnya dibuka. Kamu harus turunin berat badannya ini. Persaingan makin ketat. Nih dengerin ya. Di panggung ini persaingan semakin ketat. Stok baju makin abis. Eh ngomong-ngomong baju lu. Lu kemarin janji. Amat Dila, Amat Dila Mama. Dila ini Dila udah pakai baju lu belum? Udah pakai baju lu belum? Lu orangnya udah bagus banget begitu mau didanain apa lagi sih? Eh lu jangan cuman om do ya kalau ngomong. Ntar lu ya minggu depan saya akan janji. Emang udah bagus, bagus kan Aidee lah bagu ujinya apa? Enggak Aidee janju aja janju lagi. Janji mau ngasih Diana ini. Mama ada lima baju katanya mau kasih lima baju langsung katanya. Embera. Enggak ditambahin aksen apa gitu A biar kelihatan maksudnya kayak megah kayak yang lain. Enggak, bukan aksen yuk dia mau janji mau ngasih baju lima. Kasih. Kasih. Mana Mas? Jangan pelintur jangan ngomong. Udah ngomong kemarin janjinya banyak Master. Hei janji adalah hutang ya. Hayo. Lu mau gantar di tanggung. Kasih tuh jangan hape dia pakai kemejanya A Indra tuh. Master gak seperti biasanya. Master selalu tempatin janji. Iya. Oh. Manja. Oh program manja. Saya mau tanya sama Ayu Ting Ting baju muslim terbaik waktu umur apa sayang? Masya Allah manja by Ivan Gunawan. Udah gak ada yang lain sampe pohon kormak udah nempel. Oh. Ini Wina. Eh Dila. Dila, sini Dila, sini. Kemarin kok empat banget dan Dila lagi nyanyi-nyanyi di ruangan. Pakai bergol udah kayak tukang nasi uduk lo. Penyanyi juga. Dila kayaknya sepatunya juga kayak kurang pas deh kayak mesti dibeliin A. Gue kayak gadun lama-lama gak kayak disini. Aksesorisnya kan juga kurang tuh. Aksesorisnya kan juga kurang tuh kosong banget sekarang. Ini bukan baju buat tampil doang ya. Ini baju buat hari-hari nih. Ui. Ya. Terima kasih Master Ibu ini. Buat jadi penyanyi lu harus keren. Eh. Emang manja bisa ya buat tampil perasaan cuma buat hari-hari ya? Bisa, kalau ini kan temanya casual. Casual. Oh ini temanya casual ya? Casual. Ini ada yang bisa pakai lagu nyanyi malam ini. Ui. Tapi yang jelas gak bisa buat Neng. Neng kan berbadan dua gak cukup. Cukup itu gede Mbak. Itu gede. Bisa-besar. Mbak ada bed cover juga ada manja bed cover lu. Gila, gila, gila. Dipastuin dulu ada lima pasang gak tuh? Coba dihitung gila. Janjinya lima lagi. Eh yaudah deh. Coba diliat dulu ini ada lima kak. Eh diwamerin dong. Eh pamerinnya jangan disini di la. Di depan situ dong. Oh di depan situ. Masa di la doang. Masa di la doang. Masa di la doang. Masa di liatin dong. Masa Rigo makasih ya. Ya sayang. Eh Master mohon maaf. Master yang di atas udah melongo. Mbak dia mau dibayar. Dibayar tiap episode. Membeli lu. Eh Master. Bentar deh Master. Ini juga saya liat juri profesi ada yang warna rambutnya berubah nih. Iya. Siapa? Siapa yang kemarin di makeover sama Master? Tuh. Oh banyak tuh. Tuh. Sandra cuman ada satu nih. Musik sedih tolong. Oh musik sedih. Musik sedih. Oke oke oke. Ada artis baru. Iya. Artis baru. Baru muncul apa? Baru dipaku. Namanya. Ebel. Oh Ebel. Kenapa? Dia janji gue udah tunggu di salon hari minggu. Iya. Gak ada master. Gak bisa datar. Gak bisa. Gak ada omongannya. Gak ada kabar. Alasannya apa? Alasannya gak ada alasannya. Gak ada kabarnya. Gak ada kabar sama sekali. Hilang gitu aja. Iya makanya gue bilang gini. Beel gue gini. Beel lu ngetop kagak apa kagak laku lu. Beel lu kemana? Padahal tadinya kalo Ebel dateng itu rambutnya mau dipotong sama master. Sekarang honornya aja dipotong nih. Jangan honornya aja dikit lu mau dipotong. Abis lah. Bel. Jarang-jarang loh master igun begitu Bel. Bel. Lu jangan ghosting orang dong. Kesian. Lu janji lu bilang. Kenapa lu gak dateng Bel? Jelasin Bel. Bel lu gak tau harganya di make of honor sama master. Kalo promo alatnya dia promo tiap ketemu gue promo. Wuuuh. Kenapa Bel? Alasannya apa Bel? Istri saya, istri saya sedang hamil. Oh istriya lagi hamil. Iya kemarin. Urusannya. Bukan. Urusannya udah hamil. Minta temanin kemarin ke rumah sakit. Ya lu ngomong. Lu bilang sama igun. Ya elah Bel. Bini lu manja banget. Gua aja dulu kaget dia nemenin ke rumah sakit. Ya bedakan. Ya curhat. Curhat. Belom-belom curhat. Ya udah yang pasti kece-kece banget semuanya tuh. Pansa tuh po babay rambutnya ungu banget kayak terong ya. Kita berikan tepuk tangan dong buat mereka dong. Juri profesi. Bagus-bagus banget tuh penampilannya. Betul sekali. Dan ada yang baru juga tuh dari Nisa Kadei. Hai Nisa. Selamat datang Nisa. Ini rocker kita nih. Selamat datang Nisa. Sanggi juga loh ya. Oke yang pasti juri profesi sepertinya juga sudah siap nih. Untuk memberikan penilaian. Kita mau perkenalkan lagi. Ini dia top 8 kita. Yang ada di final stage hari ini. Ada Tika dari Bandung. Vina Bandung. Udin Ogan Ilir. Dan Dila Bangka Belitung. Juga ada Zainul Bangka Belitung. Harun Banten. Ayu Pandeglang. Dan Irfan Pandeglang. Ini dia wajah top 8 Rising Star Dangdut. Tepuk tangan dong. Wow. Akan seru-seruan pada malam hari ini ya. Pokoknya berikan bintang sebanyak-banyaknya ya. Bintang dan bangka. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih.